Intro Tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Menghadap di kantor kami Seorang perempuan yang bernama Neshana Ayunabilah Bersangkutan memproses surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke kawah Setiabu di Jakarta Selatan Pemikiran tersebut akan dilangsungkan dengan seorang perempuan yang bernama Mela Krishatani Lalu prosesnya sendiri Maksudnya pas hari Rabu itu bagaimana datang berdua atau yang bersangkutan atau calon pelai wanita datang sendiri tanpa didampingi oleh pelai pria Tapi kalau kelengkapan berkas-berkas seperti apa Pak? Untuk kelengkapan berkas setelah kita periksa baik dari kelurahan sebagai perasatan pokok maupun yang lainnya untuk perasatan tambahan sudah komunisya Lalu langkah berikutnya mungkin yang harus dilengkapi mungkin ada beberapa atau? Setelah mendapatkan surat rekomendasi nikah dari kawah Kecamatan Konok RM yang ditujukan ke kawah Kecamatan Setiabudi maka berkas itu akan dibawa ke kawah Kecamatan Setiabudi dan untuk memastikan tanggal di waktu itu ada di Setiabudi kata atau Nesiana Ayu Nabila berdomisili di Kelurahan Jurang Malum Barat Kecamatan Konok Aren Anda pun Ben Kasyafani tinggal di Kelurahan Kondok Kucung Kecamatan Konok Aren Jadi kedua-duanya masih satu wilayah hukum satu wilayah di wilayah hukum Kecamatan Konok Aren Ini kali keduanya Ben Kasyafani Ya sesuai dengan bukti yang kita lihat berarti arti cerai arti cerai yang dikeluarkan oleh pengandilir agama Jakarta Pusat berarti ini pernikahan untuk kedua kalinya setelah beliau pernah menikah dengan saudari Andriani Marsan tapi ada ada keperluan gak Pak kalau Ben untuk melengkapi berkas-berkasnya bagaimana atau ada yang harus dilengkapi untuk Ben atau saya rasa sudah untuk masyarakat baik desa mempelai wanita maupun selama baik pria sudah menulis kalau untuk tanggalnya sendiri kalau Bapak belum tahu untuk tanggalnya kita tidak ada kegunaan untuk mengetahui itu karena itu ada kegunaannya di Gawah Kecamatan Setiap Budi dari Gawah Kecamatan Konok Aren hanya mengeluarkan rekomendasi saja selamat menikmati selamat menikmati